Tadi kan pembentukan bayangan ketika kita menggunakan sinar istimewa Lalu gimana sih kalau misal kita menggunakan ruang Jadi kita tidak perlu menggambarkan Ini biasanya nanti kepake ketika kalian mengerjakan soal ambisian Jadi kalau misal di cermin cekung itu ada 4 ruang Jadi kalau misal antara fokus dengan cermin cekung itu namanya ruang 1 Antara jari-jari kelengkungan sampai fokus itu ruang 2 Dan setelah jari-jari kelengkungan itu ruang 3 Kemudian yang terakhir ruang yang ada di dalam cermin itu namanya ruang 4 Apa sih gunanya ruang-ruang ini? Ruang-ruang ini nanti digunakan untuk menentukan bayangan yang dibentuk itu seperti apa Contoh ketika ada benda di ruang 1 Maksudnya apa? Gini Jika ada benda berjarak 2 cm di depan cermin Dan jarak fokus dari cerminnya itu 4 cm Berarti kan benda ada di ruang 1 Pakai rumus iti Ini ruang bayangan Ditambah ruang benda Sama dengan 5 Selalu seperti ini Untuk kasus pada cermin cekung Jadi kalau tadi ruang bendanya itu di ruang 1 Tinggal tulisin ruang bayangannya kan kita tidak tahu Titik-titik ditambah 1 Sama dengan 5 Berarti berapa ini? 4 kan? Nah Kalau 4 berarti bayangannya itu ada di ruang 4 Ada di dalam cermin Sehingga sifat dari bayangan yang ada di ruang 4 Itu kalau dia ada di dalam cermin berarti maya Kalau sifatnya maya berarti dia selalu tegak Tegak Selanjutnya Diperbesar atau diperkecil? Itu dilihat dari sini saja Ketika bendanya itu 1 dan bayangannya di ruang 4 1 sama 4 lebih besar yang mana? 4 kan? Berarti bayangannya diperbesar Gitu Itu berlaku untuk yang lainnya Ketika benda di ruang 2 Berarti tinggal dimasukin Di sini 2 Ini 5 Berarti di sini 3 Gitu Berarti kalau bayangannya itu ada di depannya cermin Sifat dari bayangannya Terbalik Dan nyata Terus kemudian ketika ada kasus Dimana bendanya itu ada di titik fokus Maka tidak akan terbentuk bayangan sama sekali Dan ketika ada benda di jari-jari kelengkungan Maka besarnya dari benda dan bayangan itu sama besar Oke cukup ya Terus kemudian ketika ada di jari-jari kelengkungan